Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, nama budaya, om swastiastu, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua Nah seperti yang diberitakan oleh MC, kalau saya masuk psikologi Kalian perlu tahu fun fact, saya itu di psikologi adalah spesies yang langka Karena di psikologi, kalau kalian lihat itu cowok 1 banding 4 Nah di 1 banding 4, jadi bisa dikatakan kalau misalkan dalam 1 waktu 1 cowok itu bisa dapat 4 cewek psikologi Oke, tapi cewek psikologi enggak ada yang nyari cowok psikologi Nyarinya FEB, FT, FISIP, FH, segala macam Nah kebetulan balik lagi aku masuk psikologi ini karena dulu itu di SMA Aku sempat menjalin hubungan, biasa lah ya remaja menjalin hubungan aku punya 3 mantan Nah kalau dijumlahin sama mantan SMP itu total 6 Oke total 6, wow oke total 6 Nah ada fun fact tersendiri dalam hubunganku ini Yang pertama, yang paling lama bertahan itu cuma 3 bulan Oke itu cuma 3 bulan Dan yang kedua, ini yang paling menarik Aku selalu yang diputusin Nah jadi kalau misalkan kalian pernah dengar di sinetron Kamu itu terlalu baik buat aku Aku ngalamin itu rasanya Jadi kayak oke gue terlalu baik terus lu maunya cowok apa? Bad boy kah apa gimana? Oke itu topik yang lain Tapi karena itu aku merasa kok apa sih yang salah sampai gue dibutusin terus Kok aku dibutusin terus? 6 kali dibutusin Nah spoiler alert Aku akan menyampaikan cerita-cerita ku ini Tapi spoiler Bakal ada wanita lagi yang lain di dunia kuliahku ini Karena seperti pepatah bilang Behind every great man, there is great woman Tepuk tangan buat para wanita disini Oke ya aku ketemu Ketemu seorang wanita di psikologi Satu angkatan, mabak, something in common Banyak banget something in common Musik, komik, film, genre film segala macam We feel some connection between it Between with us Nah dan ya aku memutuskan sama dia Menjalin suatu hubungan yang diberi label Boyfriend, girlfriend Dan kebetulan ini hubunganku yang paling lama bertahan Ya satu tahun Tapi dia menghilang Ya maksudnya kita putus Kita putus, kita membuat suatu pesetujuan bareng intinya Tapi gak tau sih siapa yang memutusin sebenarnya Tapi intinya kita putus Nah setelah itu aku merasakan hal-hal yang biasanya remaja rasakan Anak kuliah rasakan lah Aku galau, galau, merenung, mengisolasi diri Gak niat untuk kuliah Males lah kuliah Ya karena gimana sih kayak rasanya ketemu mantan yang satu fakultas Setiap hari nih Ini ketemu nih, ketemu Kenangannya ada, ya kan Fisiknya ada Tapi kita tau kita gak bisa ngulang kenangan itu gitu Nah kan, males kan ya Males kan ya Nah yaudah Tapi ternyata aku masih follow-followan sama dia Aku masih follow-followan di twitter, di instagram Tau ya kalau instagram itu kan Ya Good self kita lah ya Ya kan, tapi kalau twitter Sambat lah ya, ya kan dalem Nah disini Aku masih connect sama dia Aku masih ada connection Tapi just by social media Dan Yang paling unik lagi Dia ngepost kalimat seperti ini Dari perfect sayings Tau kan ya perfect sayings Yang good quote segala macem Nah ini aku ngerasa Loh kok ini ditujukannya buat aku Oke ini postingan pertama Nah setelah itu dia nge-tweet Bahkan dia cuma ngepost The good quote Tau kan ya the good quote Itu kan isinya positif banget ya Other people are not medicine Lalu aku relate Loh Jangan-jangan nih buat gue Wah Anjir lah apa salah gue Nah disini bahkan dia nge-tweet nih Bahkan dia cuma nge-tweet simpang 5 titik Aku bakal bisa relate tuh Loh Langsung aku ngerti kenangan-kenanganku disimpang 5 sama dia Oke 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 Apa yang salah Apa yang salah Kenapa sih disimpang 5 Kayaknya baik-baik aja kok Kayaknya nyindir Kayaknya segala macem Tapi itu sebenarnya Social media tuh sangat Ya menarik lah Nah Aku galau Aku galau tapi feel guilty juga Masa bersalah Apa sih yang salah Turun lagi tuh masa SM aku Perasaan salah-salah seperti itu Nah singkat cerita Ketika galau ini Saudaraku Aku punya saudara kembar Dateng Dateng Dia bilang ke aku kayak gini Lu cuma dibutusin cewek doang Gak galau Gue yang jomblo lama aja Gak segalau lu Nih gue kasih buku Baca Biar lu bisa coping Sama perasaan yang sedang lu hadapi Benar-benar Karena buku itu Aku baca Buku itu Bertemakan self-improvement Jadi setelah itu Satu buku itu Aku lebih tertarik Membaca buku tentang self-improvement Ya Tim Ferriss Mark Manson Carl Newport Segala macem Dan akhirnya Aku ending up di salah satu buku Yang berjudul Sapiens Tau ya Sapiens Yang dikarang oleh Yoval Noah Harari Nah Disitu dia menjelaskan Kalau misalkan Menjelaskan zaman purba itu Kita Pas itu aku refleksi diri Oke sebenarnya ya Kalau kita pikir-pikir Kita tuh sangat beruntung Bisa hidup sampai umur 20 tahun Karena dulu di zaman purba Itu masih besar kemungkinannya Kita diterkam sama binatang buas Oke 10 tahun Bocah lewat Set Buas sedikit kan ya Meninggal Semudah itu gitu Nah Dan aku gak mau berastungsi doang Aku ngeliat data dari WHO Dan benar Kita Kalau bisa dilihat grafiknya ini meningkat terus ya Dan kita lihat di tahun 2016 itu Rata-rata angka harapan hidup dunia Ada di angka 72,04 tahun Berarti bisa kita katakan Kalau misalkan Kita hidup di zaman paling abadi Berdasarkan data Tapi Hal ini berkebalikan ketika aku magang di JAPSI Di jasa psikologi Aku menemukan banyak mahasiswa Ataupun teman-temanku Ataupun masyarakat luas Masih banyak yang tentang counseling Tentang depression Anxiety Suicidal talks Dan segala macam Maka dari itu Berdasarkan dua ini Aku coba merumuskan suatu pertanyaan Kita sedang hidup di zaman paling abadi Oke Tapi apakah angka depresi dan bunuh diri Itu juga setinggi dulu Setinggi zaman ini Nah Tadi juga dari speaker satu Mbak Amanda juga menjelaskan Data ya Data dari WHO Memang angka penderita depresi ini Telah naik lebih dari 18% Sejak 2005 Oke Dan setiap 40 detik Ada orang yang meninggal Karena bunuh diri Coba bisa bayangin Ketika aku mulai sesi ini Sudah berapa orang yang meninggal Karena bunuh diri Karena depresi Nah Selanjutnya Aku ending up di salah satu buku Lost Connection Johan Hari Dia bilang seperti ini We are the most connected generation But also the loneliest Dan aku mikir Kok bisa? Kenapa? Nah Aku dengar alasan ini karena gini Di Amerika Dia mengadakan survei Kalau misalkan Pertanyaannya gini Seberapa banyak orang yang kamu datangi Ketika kamu dalam masa krisis Dulu Tahun lalu Mereka menjawab 5, 4, 6 Tapi sekarang Most common Bukan average Most common Mereka menjawab 0 Mereka menjawab 0 Maka itu disebut Loneliest generation Nah inilah perbedaannya Aku menyadari Kalau misalkan Oke yang paling membedakan kita Di zaman ini Dan zaman purba dulu Adalah cara kita berkomunikasi Sekarang coba Aku mau tahu Di sini Angkat tangannya Yang punya akun media sosial Salah satu aja dari ini Coba boleh Angkat tangannya Oke Semua ya Oke semua Nah Yang menarik dari media sosial Karena aku juga Meneliti Penelitian ini Menjadikan skripsi Semoga cepat lulus ya Amin Amin Nah Facebook Ada penelitian yang Mengatakan bahwa Facebook berkorelasi positif Dengan depresi Semakin lama kamu menggunakan Facebook Semakin tinggi tingkat depresi kamu Oke Instagram Semakin lama kamu Menggunakan Instagram Maka Semakin rendah Body image kamu Ngelihat diri kamu sendiri Karena kamu comparing Sama orang lain Twitter Yang menarik Twitter Twitter Semakin lama kamu menggunakan Twitter Maka kecenderungan untuk bersikap apatis Kamu semakin tinggi Menarik ya Nah Di DSM Disebut juga Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Health Disorder Itu Kitabnya para psikolog dan psikiatris Ada salah satu Apa namanya Variable psikologis Yang masih ditawarkan sampai sekarang Ingin dimasukkan ke situ Itu adalah kecanduan internet Nah Yang dan D.A.B.ro D.A.B.ro itu Menjelaskan ada 4 faktor 4 faktor Tapi Aku mau fokus yang terakhir Tujuan dan waktu penggunaan internet Karena gini Ada penelitian menarik Yang bilang Kalau misalkan Facebook dan Twitter Itu berkorelisi positif Dengan Nilai yang didapatkan mahasiswa Ketika dia tahu Fungsinya sama social media Dan mereka tahu Waktu penggunaannya berapa lama Itu malah berkorelisi positif IPK mereka malah naik semua Nah Intensi Kalau tadi Mbak-Mbak dan Margarit Dan mereka bilang Mindfulness Oke Consciously Nah maka dari itu Ada beberapa Pemasalahan dari social media Yang aku ingin sampaikan ke kalian Dan ada beberapa Cara praktikal Yang aku harap Ini bisa kalian langsung Terapkan setelah ini Pertama 30 days challenge Hapus aplikasi media sosial Ah beran 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 Gue gak bisa Gue gak bisa Hapus media sosial Gila lu ya Oke Kenapa lu gak bisa Hapus media sosial Ya gak bisa aja Ini Ini tandanya Kita tuh gak tahu Intensi kita Ngegunain media sosial Itu apa Aku nyebut fenomena ini Sebagai zombie social media Karena gini Oke aku tunjukin ya Orang yang Biasanya ngegunain media sosial Kita buka lock screen Kita angkat Kita klik instagram Kita feed ya Ke bawah Selesai Oke Oke bosan Ke atas Kita buka snapgram 5 kali Oke bosan Tutup lagi Oke ini Siapa yang kayak gitu Udah cerita aja ya Kayak gitu intinya Itu sebenarnya Karena kita gak punya Intensi apa-apa Karena kita coba Dealing sama boredom Dengan intensi yang gak jelas Maka dari itu Yang bahaya itu Ketika kamu gak tahu Intensi yang menggunakan Media sosial itu apa Dan cobalah hapus Ingat bukan hapus akun Bukan hapus akun Tapi hapus aplikasinya aja Selama 30 hari coba Nah selanjutnya Disini karena Yang menjadi permasalahan itu Kita lebih mementingkan Konektiviti ketimbang Conversation Konektiviti itu Koneksi yang berdasarkan Media sosial Oke Dan yang menarik disini Dari Aku menyebutnya Konektiviti ini Sebagai komunikasi yang miskin Oke Kalau conversasinya Sebagai komunikasi yang kaya Karena konektiviti Yang melibatkan Huruf Emoji Dan segala macam Tapi kenyataannya Itu gak akan pernah Bisa menggantikan Intonasi Ekspresi Dari laman bicara kita Nah Ada cerita menarik Dari Lost Connection Yang bernama Salah satu dosen Pasien depresi Bernama Lisa Lisa mengalami depresi Dan dia Pergi ke dokter Yang bernama Sam Hampton Oke Lisa datang Lalu dia bilang Oke dok Aku depresi lagi Sekarang mau kasih aku apa Oke Aku gak akan ngasih kamu obat Sekarang aku minta kamu Kesana Ke ruangan Ada Penderita depresi lain Dan kita akan Mendiskusikan Hal-hal Yang akan kita lakukan Bersama-sama Mereka menurutkan Untuk melakukan Selama satu tahun Itu melakukan Gardening Berkebun Nah Yang menarik Dari cerita ini Ketika Lisa itu Mereka membuat Suatu connection Real connection Oke They starting To make a tribe Oke Salah satu expert lonelius Tentang loneliness Dr. John Capiaso Di Amerika sana Dia bilang Oke Kita manusia Coba Coba kita pikir sebentar Kenapa alasan kita Tetap hidup sampai sekarang Itu bukan karena Kita lebih gede Dari hewan yang kita lawan Bukan karena kita lebih cepat Bukan karena kita lebih kuat Tapi karena kita Lebih bisa Menjadi manusia Ketika kita bonding Sama each other Kita good Sama communicating Dan bonding each other Kita membuat tribe disitu Nah ini Ini sama kayak Misalkan lebah nih Dari sekumpulan lebah Satu lebah aja hilang Dari kumpulannya Mereka bakal disfungsi Mereka bakal terbangnya aneh Nah itu Ketika manusia Mencoba Keluar dari tribe-nya Oke Itu mereka akan disfungsi Mereka akan lebih rentan Terkena mental health Nah Dari buku Digital Minimalism Carl Newport juga bilang Humans are not wired To be constantly wired Coba sekarang kita lihat Apakah menurutku Kita sekarang sangat Di kucur yang Twenty Vogue Seven ya Setiap bangun pagi Cek HP Setiap sebelum tidur Cek HP Tapi kita gak tahu Kalau sebenarnya Memang itu Sebenarnya gak baik Karena kita gak evolve Untuk communication Melalui screen Kita evolve-nya Communication ya Ngomong Ngomong kayak gini Segala macam Nah maka dari itu Saran kedua untuk Mengantisipasi Ini adalah Puasa layar Coba sisihkan Waktu Rentang waktu tertentu Itu Buat kalian matiin segala layar HP Laptop Tarok TV Matiin semua Dan kalian pergi Keluar Start making a tribe Oke Oke Mbran Aduh gue mahasiswa nih Gue sibuk banget Dosen gue Dosen pemimbing gue Suka dadakan Temen gue nih Kadang-kadang Mageran tapi awalnya Ngajak gue pergi ke Visiporia Misalnya kayak gitu Oke Nah Sekarang disini Caranya paling gampang Gini Aku ngeimplementasikan Hal ini Dengan Aku menulis Di status line Atau whatsapp Tidak Not available Di setiap Jumat malam Jam 6 Sampai jam 12 Malam Udah Cuma 6 jam Coba deh Kalian coba 6 jam Tanpa layar Dan kalian make a connection Make a tribe Di luar sana Dan coba lihat Perubahannya buat apa Buat kalian tuh Gimana Nah oke Yang terakhir Aku coba ingin Membayangkan Ngajak kalian Ngebayangin sebentar Buda atau buda ya Si darhtaga utama Yang terserahkan Oke coba nih Bayangin Misalkan ketika Si darhtaga utama ini Terserahkan Dan ada media sosial Pada saat itu Dia ngepost Kalau misalkan Aku terserahkan Oke Nah Kira-kira kalian bakal merasa Anji kok Dia tercerahkan Gue kapan Nah ini Media sosial itu Memicu kita untuk Kita tuh Sama timeline ya Sama dia Tapi enggak We have our own timeline Maka dari itu Saran yang terakhir Untuk mengantisipasi ini adalah Cobalah bersikap bodo amat Ini kenapa Karena bukunya Seni untuk bersikap bodo amat Dari Mark Manson Dan filosofi teras Itu sangat laku keras Karena kita butuh Untuk bersikap bodo amat Bukan berarti bodo amat Apatis Menerima hal lain Itu terjadi sama orang lain Tapi kita tahu Kita akan terjadi Menjadi hal itu juga Tapi bukan waktu kita sekarang Bersikap bodo amat Karena salah satu filosofi terkenal Dari stoic Epictetus Dia bilang Dunia ini Dunia ini Dibagi jadi dua hal Hal yang bisa kita kendalikan Dan hal yang tidak bisa kita kendalikan Oke Hal yang tidak bisa kita kendalikan apa Cuaca Oke Macet Waktu Ya kan Dan lebih spesifik lagi Persepsi orang lain Ya kan Penilaian orang lain Aku tidak akan bisa Mengendalikan kalian Misalkan dalam hati kalian ngomong Wah ini speaker gila banget nih Cukat mulu Ya kan Aku tidak bisa mengendalikan hal itu Tapi apa yang bisa aku kendalikan Aku bisa Buat presentasi ini Aku bisa nyampeinnya gimana Dan aku bisa mengendalikan persepsiku Dan aku bisa mengendalikan perilaku Mindfulness Baik lagi tadi ke topik Mbak Amanda Mindfulness Nah Di sini yang menarik Dari Bapak psikologi positif Bernama Martin Seligman Dia bilang Kebanyakan pasien di klinik saya Yang datang ke klinik saya itu Mereka punya permasalahan yang sama Mereka berusaha mengendalikan Hal yang tidak bisa mereka kendalikan Titik Simple as that Nah Dari tiga saran itu Sebenarnya aku mengajak kalian Untuk disconnect to reconnect Oke Disconnect dari dunia sosial sebentak Dan coba reconnect diri kamu sendiri Mindful Meditation Whatever it is Coba deh connect Karena gini Yang menarik ada penelitian di Rusia Beberapa partisipan ini disuruh Memilih dua hal Mereka disuruh untuk memilih Disetrum dengan tekanan listrik tinggi Atau mereka pergi ke ruangan kosong putih sana Dan menghabiskan waktu selama 15 menit 75% memilih untuk disetrum listrik Tandanya Semenakutkan itu kita mau menghadapi diri kita sendiri Dan itu adalah kemampuan yang perlu dilatih Oke Me time itu bukan You Yourself Dan Netflix and chill Bukan Me time itu kamu diem nih Sama talk kamu Pikiran kamu Kamu coba lihat Ini talk aku gak sih Kenapa aku berpikir kayak gini Seperti itu Nah Dengan segala informasi yang terjadi Kita jadi blur Tentang definisi sukses Mungkin Mungkin sukses adalah Follower banyak Subscriber banyak Ya kan Passive income Pergi travel tapi sambil kerja Segala macam Tapi mungkin gak sih Sebenarnya sukses gak se complicated itu Kalau misalnya kita udah mulai bisa ngeliat ke diri kita sendiri Kita bisa ngedefinisikan sukses itu apa buat kita Dan sukses Kalau kita ngomong sukses Itu akan terdiri dari beberapa pencapaian Yes Beberapa pencapaian Mungkin buat Mbak Amanda Dia sudah mengulahkan buku Kalau mungkin misalkan Mbak Sebelumnya tadi itu Membuat rumah cerita Itu terserah kalian Tapi apa mungkin sukses Apa pencapaian sesimpel Kalian ngewujudin cita-cita kalian Yang tulis di bio Mungkin Sesimpel itu Atau mungkin Atau mungkin Pencapaian terbaik kita sekarang Itu adalah Menjadi diri kita Di dunia Yang selalu berusaha Membuat kita menjadi orang lain Rob Lohr Doyle-Mokson bilang kayak gitu Nah Be yourself Orang selalu bilang Be yourself itu adalah satu kalimat utuh Ending Be yourself titik Enggak Tapi gimana kalau misalnya kita Mendefinisikan Be yourself itu Bukan suatu kalimat utuh Be yourself Artinya Help yourself first Oke Help yourself first Know yourself first Dan setelah itu Ketika kita tahu Apa yang salah Dan bagaimana cara Menanggulangi ya Kita bagikan ke orang Maka dari itu sebenarnya kalimat utuhnya Be yourself Then be us Let's start making a tribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih